Fajar Nugroho seorang warga Temanggung mengembalikan sejumlah hadiah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hadiah yang diberikan ganjar diketahui mulai dari sembako hingga mainan anak. Aksi pengembalian hadiah dilakukannya lantaran tak mau kemiskinannya dijadikan konten oleh Gubernur Jawa Tengah itu. Fajar Nugroho akhirnya menyerahkan beberapa barang pemberian ganjar ke kantor Kelurahan Mungseng, Lingkungan Kementensari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung pada Rabu, 12 Januari 2022 kemarin. Dia menyerahkan barang berupa sembako, mainan anak, dan ponsel itu ke Kelurahan karena dia tidak tahu prosedur pengembalian barang-barang tersebut. Fajar Lantas mengungkapkan alasannya mengembalikan bantuan itu, yakni karena dia merasa kemiskinannya dimanfaatkan oleh ganjar untuk mendapat perhatian. Sebab momen pemberian bantuan tersebut diunggah oleh ganjar Pranowo ke media sosial hingga menjadi ramai dan itu dianggapnya sebagai pencitraan. Padahal jika pemberian bantuan itu tidak diunggah ke media sosial, Fajar mengaku akan dengan senang hati menerima bantuan tersebut. Diketahui sebelumnya Gubernur Jawa Tengah mengunjungi rumah Fajar Nugroho pada Minggu 9 Januari 2022. Fajar mengungkapkan bahwa kedatangan Gubernur Jawa Tengah itu terjadi secara tiba-tiba dan tanpa ada kabar sebelumnya. Saat itu ganjar mendengar kabar bahwa Fajar yang merupakan kader PDIP itu hidup serba kekurangan. Rumah Fajar pun jauh dari kata layak. Ganjar kemudian memberikan dan menawarkan sejumlah bantuan saat itu. Sementara itu Ketua DPC PDIP Kota Solo FH, Hadi Rudiatmo, menyayangkan respon Fajar terkait bantuan ganjar itu. Selain itu Rudi merasa tindakan Fajar itu janggal pasalnya selama ini tidak ada warga yang dibantu seorang Gubernur terus kemudian mengembalikan bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!